Halo, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi sama aku Raffi Soeharti di Youtube channel Arti Makeup Di video ini aku mau better in produk lagi Dan produk yang bakal aku better in adalah Moisturizer, mereka tuh sama-sama punya Hero Ingredients Pantanol Terus selain itu juga Pastinya bisa ngebantu untuk memperbaiki Simeria, terus untuk merendahkan Jerawat juga, dan pastinya Untuk melembabkan gitu kan Produknya itu dari Kedua produk ini, ini dari Sambanyi, ini Skintific Kira-kira akan lebih bagus yang mana Atau mungkin Lebih cocok yang mana kulit kalian Untuk yang penasaran sama betelnya, tonton terus videonya Aku mau tunjukin detail produknya dulu Ini untuk yang Sambaymi Namanya tuh adalah Beta Panthenol Repair Cream Untuk teksturnya dia Krim warna putih, yang ringan Wanginya tuh kalm banget, fresh Terus lebih ke floral gitu Pas di blend, kerasa banget Lembut, menghidrasi Tapi bukan tipe yang langsung pecah kaya air gitu loh Terus beberapa menit langsung meresap Tapi gak greasy sama sekali Nah sedangkan untuk yang Skintific Ini namanya tuh adalah Skintific 5% Pantanol Acne Calming Water Gel Untuk teksturnya dia gel bening ringan Jadi beda banget ya sama yang Sambaymi Wanginya kalem, fresh Tapi lebih kayak ke aquatic gitu loh Pas di blend dia pecah Dia pecah kaya air Terus meresap lebih cepat Gak greasy juga Tapi tetep kerasa lembabnya Dan disini pun aku belum pake moisturizer Jadi sekalian aja Ini baru pake toner Untuk yang sebelah kiri Aku mau pake yang Sambaymi Yang sebelah kanan Aku mau pake yang Skintific Untuk yang Sambaymi tuh kayak gini Teksturnya Aku suka banget sama wanginya Karena emang bener-bener calming Wanginya tuh floral Tapi aku gak tau sih Ini kayak wangi-wangi bunga apa Cuman memang sekalem itu Nah kalo yang Sambaymi dia kaya gini Tingkat apa ya Tingkat lembabnya itu Dia lebih tinggi gitu loh Terus ngasih ada efek glowing-glownya juga Cuman dia gak greasy sama sekali Terus lama-lama nanti meresap Nah kalo yang si Skintific Ini karena pemakaiannya Aku pribadi gitu kan Meskipun ada spatula-nya Aku biasanya langsung aja colek Yang penting tangannya udah bersih Tuh kalo yang ini dia Gel Super ringan Sebenernya untuk yang Sambaymi Juga dia butuh waktu sih ya Butuh waktu untuk Dia meresap Cuman aku ngerasanya Lebih cepet aja gitu Dibandingin yang si Sambaymi Nah terus karena dia Bentuknya tuh gel gitu Biasanya kan gel tuh kayak Suka ngasih agak seger-seger gitu kan Dan yang aku rasain Di sebelah kanan ini Memang lebih dingin-dingin gitu Jadi ada sensasi sejuknya Nah dan untuk Finish-nya Kurang lebih kayak gini Menurut aku sama-sama enak sih Cuman Kalo misalkan dari Tekstur Kayaknya akan Lebih cocok Yang ini tuh untuk kulit yang kering Yang ini tuh untuk kulit yang Oily gitu Kalo secara kasat mata sih Gak terlalu Ini ya Gak terlalu beda-beda jauh Gimana gitu Tapi Si apa ya Rasa di kulitnya tuh Memang agak beda sih Antara kiri sama yang kanan ini Nah kalo misalkan dari Hero Ingredients-nya Dia kan dari Panthenol ya Cuman untuk yang ini Dia tuh pake Di Panthenol 50.000 ppm Sama 5.000 ppm Beta-sitosterol Kalo misalkan yang Skintific Dia pake 5% Panthenol Ectoin 5x Ceramide Sama Centella Asetica Nah untuk Panthenolnya sendiri Aku gak bisa bandingin Lebih banyak yang mana Karena yang ini Satuannya tuh pake PPM Yang ini pake Persenan gitu kan Cuman kalo misalkan Dari si boxnya Keduanya tuh sama-sama Apa ya Setelah aqua tuh Langsung Panthenol gitu Jadi memang bener-bener Main ingredientsnya tuh Ya Panthenol gitu kan Aku cek di Skin Karisma pun Sesuai ya Untuk yang Samba ini Healing Skinnya Ada Panthenol Terus ada Subflower Seed Oil Terus ada Anti-agingnya juga Dari Adenosin Vitamin E Sama Citric Acid Sedangkan untuk Untuk yang Skintific Untuk Healing Skinnya Ada Panthenol Santella Asetica Terus untuk Anti-agingnya Ceramide Sama Vitamin E Jadi kalo misalkan dari fungsinya Sebenernya mirip-mirip Bisa untuk Healing Skin Meredakan jerawat Terus Anti-aging juga Cuman selain Panthenol Mereka kan ada Ingredients-ingredients Pendukungnya juga gitu kan Nah kalian kira-kira Lebih cocok yang mana Kalian bisa pilih sendiri Terus kalo misalkan Untuk tipe kulit Yang cocok pake Si produknya Aku cek juga di Skin Karisma aja Langsung biar lebih Jelas Untuk yang Samba ini Ada 4 ingredients Yang cocok Untuk kulit yang kering Terus ada 3 ingredients Yang kurang bagus Untuk kulit yang oily Dan ada 1 ingredients Yang kurang bagus juga Untuk kulit yang sensitif Untuk kulit yang oily Katanya tuh memang gak cocok Karena kalo misalkan Diliat dari analisisnya Ada beberapa ingredients Yang dapat menyebabkan Tersumbutnya pori-pori gitu kan Comedogenic Cuman Aku liat disini Dia Non-comedogenic Tested Jadi gak tau nih Ini memang Hanya bagus untuk kulit yang kering Atau memang Bisa untuk semua jenis kulit Terus dari segi tekstur pun Memang menurut aku Ini cocok untuk kulit yang kering Apalagi kalo misalkan Yang bener-bener kering Ini bisa banget ngebantu sih Nah sedangkan untuk yang Skin Tific Kalo dari Skin Karisma Ada 4 ingredients yang bagus Untuk kulit kering Terus ada 1 ingredients Yang bagus untuk kulit yang oily Dan untuk kulit yang sensitif Ini gak masalah Jadi menurut aku Untuk yang Skin Tific Dia lebih general Bisa digunakan untuk Semua jenis kulit Apalagi untuk kulit yang oily Karena ini teksturnya Bener-bener ringan Cepet meresap juga Jadi memang Kayak Nyaman gitu kan Kalo misalkan Untuk kulit yang oily Cuman kalo misalkan Untuk kulit yang Bener-bener kering Menurut aku Kayak kurang terbantu sih Kayak gitu Nah sekarang kalo misalkan Dari keamanan produknya Keduanya sama-sama Paraben free Sofat free Alcohol free Silicon free Terus Allergen free juga Cuman kalo misalkan Untuk kalian yang punya Permasalahan Sama panggal acne Untuk tipe jerawat Yang fanggal acne gitu Ini kurang cocok Jadi kedua-duanya tuh sama Nah kurang lebih kayak gitu Untuk battle-nya Untuk review-nya Ini videonya mungkin Akan singkat Tapi semoga informasinya jelas Terus kira-kira Kalian akan lebih cocok Yang mana Akan lebih suka Yang mana Kalian bisa komentar Di bawah Dan kalo misalkan ada pertanyaan pun Kalian bisa komentar Di bawah juga Sekarang saatnya komit Terima kasih untuk kalian yang udah Nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Terima kasih buat kamu yang ada nonton video aku Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye